Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Salam budi luhur Di masa pandemi ini kita tetap selalu jaga kesehatan Agar kita bisa mengikuti perkulian ini dengan lancar Dan juga kita bisa mengerjakan proyek-proyek yang saya berikan Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai NERB Location Yang mana NERB Location ini akan memberikan informasi Informasi yang mengambil data dari Google Misalnya kita Pengen mengetahui suatu lokasi yang terdekat di posisi kita saat ini Misalnya kita dalam kasus Pada pertemuan kali ini kita akan mencari Mencari lokasi restoran terdekat Ataupun lokasi sekolah terdekat di posisi kita saat ini Nah Nah pada materi ini kita Menambahkan dua fitur itu Yaitu menambahkan dua button Yang mana button tersebut bisa mencari dan menampilkan Suatu lokasi dari fitur yang ingin kita cari Yang terdekat dengan posisi kita saat ini Nah NERB Location ini Gambarannya seperti itu Ada pun untuk langkah pertama yang harus kalian lakukan Yang harus kalian lakukan Yang adalah Saya mengingatkan kembali Jadi kita masih melanjutkan Project yang kemarin-kemarin yang kita buat Dari pertemuan pertama itu Nah pada pertemuan ini kita menambahkan Tombol Dua tombol Yaitu dua button Yang mana Masing-masing button tersebut kita kasih ID-nya Nah yang pertama misalnya button restoran Ataupun yang kedua button sekolah Nah disini ada Ada slide yang terlihat di video ini Ini merupakan suatu skrip Yang kita tambahkan Di file activity maps Yang ada di layout Nah yang harus kalian tambahkan itu Yang saya kasih tanda Segi 4 Yang kotak Yang berwarna biru itu Kalian cukup menambahkan dua button Ada pun skrip lengkapnya Kalian bisa mengikuti Sesuai dengan materi yang saya berikan Oke Silahkan simak video ini Untuk selanjutnya Setelah kita menambahkan dua button tersebut Otomatis nanti Tampilannya akan seperti ini ya Seperti yang terlihat pada slide Video ini Oke selanjutnya kita masuk ke Activity Java Map Activity ya File map activity Dan java Nah kita Pertama di bagian Protective void On crit ya Nah disini ada Yang harus kalian tambahkan Yang mana saya sudah Memberi Suatu kotak ini Yang berwarna biru Kalian cukup menambahkan ini saja Di bawah Posisinya tetap Tepat di Bawah Set content view Nah disini Merupakan Suatu Kondisi Kita menambahkan kondisi Ada dua kondisi disini Yang mana Jika Version Yang kita gunakan itu Lebih besar dari Version Code Dia akan Memanggil Function Check location permission Nah Nah disini Function ini Ini akan Mengecek Location permission Yang kita tambahkan pada Function Pada file Tab activity Sebelumnya Nah disini juga kita Menambahkan Suatu kondisi Untuk mengecek Google Play service kita Yang mana Jika Proses pengecekannya itu Berhasil Dia akan Menampilkan Finish set Test Since Google Play service Are not available Nah disini Otomatis Dia akan Memanggil Dari Function Check Google Play service Nah Function ini Nanti kita akan Tambahkan pada Slide selanjutnya Oke Nah disini Function Untuk Check Google Play service Nah Pada bagian ini Ada kondisi juga Yang mana Suatu result Yang mana Result ini Merupakan Google API Ya Google API Google Play service Available Terus Dia akan Menampilkan Connection Result Success Nah Terus Ada kondisi Lagi disini Yang mana Dia akan Apa Suatu kondisi Yang Yang Apa Namanya Yang Yang Apa Kembalikan Dari Kondisi Yang diatas Nah disini Jika Kondisinya Error Dia akan Menampilkan Dialog Ya Dialog Result Apa Terus Dia menampilkan Selama Ini limit Terus Disini Ada Di bagian On map Ready Kalian cukup Menambahkan Ada Empat Baris Ini Di bagian Sini Posisinya Dibawa Di atas If Contact Compact Yang sudah Kita Tambahkan Pada Video Ataupun Pertemuan Kemarin Sebelumnya Sama Yang harus Kita Tambahkan Di bagian Sini Else Dia akan Memanggil Build Google IP Client Sebelumnya Pada Pertemuan Sebelumnya Kalian Hanya Menambahkan Ini Nah Kita Tambahkan Lagi Di atas Kondisi Ini Itu Tujuannya Nanti Untuk Memanggil Function Build Google IP Client Nah Disini Untuk Function Dari Button Yang Kalian Sudah Tambahkan Tadi Ini Untuk Function Button School Yang Mana Button School Ini Dia Akan Jadi String Adalah School School Dia akan Mencari Dari String Ini Yang Ada Di Google Lokasi Sekolah Terdekat Di Posisi Kita Saat Ini Nah Pada Bagian On Click Ini Ada Yang Namanya Nah Ini Lok Lok Ini Yang Berupa Apa Namanya Suatu Pesan Yang Akan Menampilkan Pesan Bahwa Pada Saat Kita Mengklik Tombol Button Button School Ini Yang Menampilkan Pesan Berupa Button Is Click Jadi Button Itu Sudah Diklik Terus Dia akan Mencari Mencari Lokasi Sekolah Sesuai dengan String Ini Lokasi Sekolah Yang Terdekat Dengan Posisi Kita Saat Ini Jadi Dia akan Mengambil Latitude Longitude Sekolah Yang Ada Di Google API Nah Di Sini Ada Gate Nearby Gate Nearby Place Data Sama Dengan New Gate Nearby Oke Nah Setelah Itu Setelah Muncul Akan Muncul Toast Lagi Setelah Berhasil Mengambil Data Sekolah Yang Terdekat Dengan Posisi Kita Saat Ini Kita Menampilkan Berupa Pesan Juga Berupa Pesan Tech Nearby School Jadi Sekolah Terdekat Dengan Posisi Kita Nah Ini Merupakan Dari Script Dari Function Button School Yang Kita Buat Pada Slide Sebelumnya Nah Ini Sama Halnya Dengan Button School Tadi Cuma Disini Untuk Function Untuk Button Restaurant Yang Mana Seringnya Restaurant Sama Ya Ini Dia Masih Tetap Sama Dengan Yang Sekolah Tadi Dia Mengambil Attitude Sama Longitude Dari Restoran Yang Ada Di Google IPA Jadi Sebelumnya Saya Sudah Menjelaskan Pada Kalian Dari Pertemuan Pertama Sampai Pertemuan Ketujuh Itu Kita Mempelajari Tentang Giz Mobile Yang Mana Data Data Itu Kita Ambil Dari Data Google Yang Sudah Tersedia Di Google Padahal Setelah UTS Kita Akan Membuat Data Sendiri Terus Kita Akan Menampilkan Data Lokasi Sesuai Dengan Data Yang Kita Simpan Pada Komputer Kita Pada Database Kita Jadi Kita Setelah UTS Baru Kita Akan Menggunakan Database Kita Sendiri Oke Bisa Dipahami Oke Ini Pada Slide Ini Juga Kita Perlu Menambahkan Function Get URL Jadi Tadi Di Bagian Button School Sama Button Restaurant Ada Yang Namanya Get URL Nah Get URL Ini Perlu Kita Tambahkan Function Karena Sebelumnya Kita Belum Pernah Menambahkan Function Get URL Sehingga Pada Saat Kita Mengetik Pada Function Button School Sama Button Restaurant Itu Akan Berwarna Merah Nah Disini Solusinya Agar Script Dari Get URL Tersebut Tidak Error Atau Tidak Berwarna Merah Oke Nah Disini Untuk Proses Pengambilan URL Dari Google API Jadi Yang Diambil Adalah Location Terus Radius Type Sensor Yang Di Bagian True Terus Key Kita Masih Tetap Menggunakan Key Sesuai Dengan Yang Ada Di Slide Ini Aja Jadi Kita Tidak Perlu Mengubah Key Yang Ada Di Slide Ini Kita Harus Coba Terus Data Yang Get Nearby Itu Dia Akan Mengambil Data Berdasarkan Math Google API Jadi Lokasinya Terus Jason Apa Itu Diambil Dari String Yang Kita Gunakan Seperti Itu Terus Selanjutnya Oh Sudah Selesai Pada Pertemuan Ini Yang Harus Kalian Lakukan Cukup Disini Setelah Kalian Tambahkan Beberapa Script Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Silahkan Kalian Running Kalian Jalankan Di Boleh Menggunakan Emulator Ataupun Di HP Kalian Masing-masing Saya Sarankan Menggunakan Emulator Yang Ada Apa Bukan Yang Maksudnya Kita Menggunakan HP Kita Ya Yang Mana Untuk Proses Running Kita Menggunakan HP Karena Akan Akan Apa Prosesnya Itu Akan Menjalankan Dengan Pancak Dengan Tepat Kalau Kita Menggunakan Virtual Itu Sangat Membutuhkan Waktu Yang Sangat Lama Itu Saran Saya Ada Ada Setelah Running Nanti Akan Tampilannya Seperti Ini Ya Ini Posisi Saat Ini Saya Menggunakan AVD Emulator Android Terus Posisi Yang namanya Kalau kita Menggunakan Emulator Yang ada Di Android Otomatis Lokasi Kita Ada Di Di Bagian Amerika Sini Lokasi Google Terus Lokasi Sekolah Yang terdekat Dari Lokasi Kita Ada Di Sini Lokasi Restorannya Atau Tidak Terbalik Entah Yang mana Pokoknya Tampilan Yang akan Kalian Running Akan Seperti Ini Ada Titik Yang Muncul Yang Berdekatan Dengan Posisi Kita Saat Ini Oke Untuk Hari Ini Cukup Sekian Kalau Ada Yang perlu Kalian Tanyakan Atau Didiskusikan Boleh Di Komentar Boleh Bertanya Pada Kolom Komentar Channel Video Ini Ataupun Kalian Juga Boleh Di Grup WA Ataupun Yapri Langsung Insya Allah Saya akan Membalasnya Saya akan Memulikan Solusi Terus Untuk Yang Video Praktikum Silahkan Ditunggu Di Video Praktikum Ini Tuju Membantu Kalian Dalam Proses Pembuatan Script Dikarenakan Kita Tidak Bisa Bertetap Muka Dikarenakan Covid Yang Sangat Tinggi Maka Kita Mau Tetap Online Saya Sarankan Pada Kalian Agar Tetap Jaga Kesehatan Terus Untuk Perkuliahannya Silahkan Kalian Tonton Di Video Channel Yang Ada Saya Berikan Ini Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh